Halo teman-teman, so, di video kita kali ini, kita akan main anime adventure lagi dan gue akan nge-review salah satu unit yang menurut gue kalian harus punya di update yang kemarin teman-teman ya selain Lucy, oke selain Lucy ya, itu adalah si Grey ini pak, Grey ini ya, Grey yang menurut gue, Grey Devil Slayer, ini by the way udah gue evolve kalau kalian belum evolve, gue gak tau apakah se-OP ini apa enggak, cuman gue masih jelek sih, cuman range 1 sih, cuman ya yaudahlah ya range 1 gak apa-apa, anggap aja range kayak range biasa gitu kan ya kenapa gue bilang kalian harus punya unit ini teman-teman, pertama karena dia katanya udah bisa menggantikan Dio teman-teman ya ya Dio nih, si Dio yang legendary yang harus kalian punya Dio, Onwind ya, katanya udah bisa menggantikan itu, jadi kalian cuma sekarang butuh legendary tuh Onwind, Bulma, paling apa lagi, Blackbeard ya, lalu Hisoka kalau kalian mau untuk nge-slow gitu kan, cuman ini pak katanya udah bisa menggantikan Dio nih ya, mari kita lihat se-OP apa teman-teman ya, by the way untuk bahan evolve-nya, sebenernya gak terlalu susah, jadi dia kalau gak salah butuh 3 deh 3S gitu kan, kalian mesti, kalian mesti nge-craft Devil Ice, kalau gak salah namanya 3 itu kalau gak salah, bentar gue cek dulu ya ah, Devil Ice ya bener, kalian butuh 3 Devil Ice untuk evolve si Grey ini teman-teman ya, jadi nanti dia akan menjadi Devil Slayer gitu nah ini nih, ini, ini GG parah guys, kalian mesti dapetin sih oke, kita langsung aja teman-teman, kita akan langsung mencoba ke infinitenya ya, let's go oke teman-teman ya, kita akan langsung aja taruh Grey teman-teman, ini dia Grey teman-teman ya kalian bisa lihat, ya dia langsung nge-frozen dari awal pak that's why, that's why dia dibilang bisa menggantikan Dio, cuman Dio ini bagus banget di early sih, kalian bisa lihat ya 3 detik seribu pak, itu bagus banget sih cuman Grey juga bagus, karena dia dari awal langsung nge-freeze pak, sedangkan Dio itu kalian mesti upgrade dulu ya kalian mesti upgrade dulu Dio, baru nih ya, udah road roller, baru dia bisa nge-stun gitu kan tapi kalau ini enggak gitu teman-teman ya, cukup langsung taruh aja, dia langsung bisa nge-freeze gitu itu yang enak pak, jadi murah banget, 1300 langsung freezing gitu kan oke, jadi kita akan langsung aja teman-teman, kita upgrade teman-teman ya ini by the way, Grey gue level 98, udah mau mentok sedikit lagi teman-teman ya jadi ya udah kayak gitu lah, ini ada flying-flying, kita lihat ya kenapa dia OP, karena dia bisa nyerang yang flying pak ya ini, aduh, karena masih belum bisa nyerang flying, jadi gue akan upgrade on wind gue dulu supaya dia bisa nyerang yang flying, oke bentar-bentar, gue upgrade on wind dulu, sampai paling nggak dia bisa nyerang yang flying lah ya pak ya oke, sekarang kita langsung aja, si Grey teman-teman ini by the way, Grey, seperti yang gue bilang tadi, dia hybrid teman-teman walaupun disini terseran ground, sama kayak gue nih, gue nggak ngerti kenapa dah oke, kita upgrade dulu, upgrade yang pertama, dia damage-nya jadi 4000 ya SP masih sama, range-nya nambah 1 doang, nggak sampai 1 bahkan harganya sih, benar-benar 100, oke yang kedua lanjut, 5000 SP masih sama, range-nya juga nambahnya dikit banget gitu kan oke, 2400, nah ini, Ice Devil Hammer, kita coba teman-teman ya dia damage-nya jadi 7000 pak, SP turun loh SP turun jadi 10 detik ya, 10 detik, Ice Devil kita langsung aja oh, bisa flying tuh, dia ada pilihan flying pak kalau dia ada pilihan flying, itu artinya dia bisa dia bisa di-evolve teman-teman ya ini astaga, tembus kah anjir tembus kah, tembus momen kah astaga, 60 ribu loh, bisa nggak sih oke coy, tadi gagal, imagine nggak sih, nggak kuat gitu kan ternyata, gue bawa Dio doang itu nggak kuat teman-teman ya jadi emang harus bawa si coyote dajal ini gue nggak kuat pak, sumpah berat banget anjir oke, kita langsung lagi lanjut tadi sampai mana sih, si grey sampai ini apa sih, Ice Hammer ya Ice Hammer, ya nggak sih, namanya Ice Hammer kalau nggak salah ya oke, ini dia grey dia langsung nge-freeze ya, ini kita bikin close-nya ini kayaknya, kalian lihat nggak barusan dia nge-freeze fly teman-teman ya dia barusan nge-freeze fly teman-teman kalau kalian perhatiin ya, gegeng lah sih guys jadi dia ini sebenarnya hybrid ya cuman nggak kelihatan gitu, nggak ada tulisan hybrid ya dia tetap ground sama kayak si Gon kemarin ya entah kenapa, gue nggak ngerti juga kenapa dah kenapa nggak dibikin ini, ini fly, ini fly, ini fly, ini fly, fly kita coba, kenapa tuh aduh, dia nyeranya yang malah kebelah oke, kita abis dulu lah sampai tadi, Ice Hammer, nah Ice Devil Hammer, oke 7.010.23 atau 3.300, oke kayak gimana, uh, lihat tuh frozen semua cu, gila luar biasa nggak sih oke, ini kita bikin ke flying deh, biar kalian yakin nggak apa nggak ada tulisannya, nih flying pak udah ada flying teman-teman dia bisa cerang fly unit ya, oke kita upgrade, upgrade yang keempat 10.000 damage-nya oh, SP nya tetap sama 10 pak range-nya 25 ini dari SPA aja pak udah lebih bagus daripada Dio ya iya nggak sih, kalian bisa lihat dari SPA aja ini udah 10 pak baru upgrade 4 loh udah 10 nih, untuk upgrade selanjutnya 14.000 SP nya sama sih, SP nya sama range-nya tetapnya naik dari 26 oke, 5.500 harganya, let's go uh, lihat ya sih GG Gaming guys oke, kita upgrade lagi upgrade yang ke-6 Ice Bevil Ice Cannon uh, gila, ini pasti keren sih pasti efeknya keren sih ini aja keren ya, hammer ya dia kayak ada hammer gitu ngukul ke bawah teman-teman ya 10 detik sekali oke, ini NX mati nggak? mati dong, mati dong mati iya ampun nggak oh, dia frozen, frozen nice itulah kehebatannya frozen teman-teman ya ini fly, ini fly kalian bisa lihat dia fly, kena nih liatnya ya kena nih kena kan mati kan karena emang karena emang bener-bener bisa nyerang flying teman-teman ya oke, kita upgrade 7.000 Ice Bevil Cannon oke hmm, kayak gimana pasangan ya pak penasaran gue nembaknya gimana dia oh, liat nembak oh my god keren banget pak keren anjir oke upgrade yang ke-7 20, liat nggak sih damage-nya pak kenapa dia sekarang udah bakal digantikan guys kenapa? karena damage-nya pak liat damage-nya 25.000 upgrade yang ke-7 nih imagine, liat nggak sih SPA-nya naik tapi oh, oke SPA-nya malah naik what? ini aneh sih upgrade bukannya turun SPA-nya malah naik gitu tapi range-nya naik 30 oke, harganya 9.000 oke not bad, not bad, not bad upgrade yang terdapat 31.000 pak damage-nya pak gila nggak sih oh, frozen, liat frozen-nya banyak banget pak the best emang ini grey ini kenapa gue nggak dari awal gak cek grey gitu kan oke, ini 31.4 range-nya ya jadi ini harganya 12.000 masih terbilang murah sih nggak terlalu mahal temen-temen ya oke upgrade yang ke-9 harusnya ini sekarang ya ice devil zeroth destruction bow oh my god look at the damage 39.000 pak look at the damage 39.000 temen-temen ya tapi SPA-nya tetap 11.4 oke, range-nya pak liat look the range 40.7 guys 40.7 udah kalah banget Dio temen-temen ya kalah banget 14.500 let's go liat nggak sih kalian liat nggak sih ini gue bikin closest deh tuh, liat efeknya kayak gitu coy ngapain dia tadi person ngapain dia co dia ngelempar itu ngelempar S gitu nih boom oh, ngelempar kayak naga gitu ya uh, gila frozen pak dan itu kalian bisa ngespam loh bisa banyak loh dia loh coba 3 kalau nggak salah 3 apa 4 ya 4 kayaknya sih nah, 4 kan dia bisa 4 guys 4 Dio cuma 3 kan ini 4 loh jadi itulah kenapa menurut gue ini lebih bagus daripada Dio sih sekarang ya gila bagus banget pak bisa 4 ini damage-nya 39.000 belum di buff pak damage-nya 39.000 belum di buff temen-temen ya gue akan taruh lagi disini kita liat semua harganya berapa ya total harga dia ini sekarang menurut gue 67.000 kita coba apakah habis kayaknya habis sih ya habis pas cuma 60.000 pak 60.000 kalian udah bisa mendapatkan full upgrade gray kayak gitu temen-temen ya mari kita kasih kita kasih sakura kita kasih sakura gitu kan 10% 10% buff lalu kita kasih on win berapa DMK pak 50.000 guys untuk unit froze 50.000 DMK guys gila gak GG gak luar biasa sih ya kalau kalian kalau kalian belum punya Dio ya nggak apa-apa kalian ambil Dio dulu karena Dio bagus banget untuk awal-awal kalau kalian baru pertama kali main karena dia cuma legendary ya bagus ambil aja tapi gray pak ini kalau kalian udah sering main ya kalian harus dapet sih cuma kalian harus dapet gray sih ini keren banget pak ini the new frozen unit nih liat circle AOE nya juga gede gak segede Akainu tapi tetep gede gitu kan dan dia nge-freeze air pak yang lebih GG lagi dia bisa nge-freeze air dia bisa nyerang air unit juga hybrid temen-temen damn man so good man kita kasih Kisuke coba apakah kita kasih Kisuke jadi bisa 9 gitu mungkin attack speednya bisa nggak ya kita coba oke kita kasih on win lagi kita kasihin 10 detik pak range nya jadi 48 musik gede banget loh udah sama kayak Akainu anjir range nya temen-temen gila dan damage nya udah jauh lebih Akainu sih ini sih gokil sih gokil sih guys kalian bisa liat ya ini you must have man you must have untuk sekelas unit hybrid frozen dan bisa spawnnya 4 guys kalian harus punya oke harus punya banget pak harus punya soalnya kayaknya itu aja temen-temen untuk video kita kali ini gray temen-temen ya sekali lagi kalian masih dapetin sebelum update lagi ya ntar update lagi gue takutnya ada yang lebih OP lagi tapi ini ini kayaknya udah gak ada lagi sih yang bisa nge-frost nge-frost gini di update selanjutnya ya ini kayaknya di update kali ini aja nih ada hybrid yang nge-frost kayak begini dan damage nya nah ujubilah sampai 40 ribu ini damage nya gak bener gitu kan apa damage sampai sampai 50 ribu bahkan bukan 40 ribu 53 ribu buset ini gue cuman range doang loh trade nya kalau kalian trade nya reaper define atau mungkin unique gue gak tau ya wah gila sih saya itu aja temen-temen video kita hari ini thank you buat kalian semua yang menonton darur semakin like yang gak suka dislike kalau gak suka subscribe channel yang mau gak usah saya bebas kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya bye bye ciao selamat menikmati